Bonus yang ini, peningkatannya lebih dari yang pertama, 700 kali lipat. Ini minimal, minimal, 700 kali lipat. Apanya itu secara seharusnya, hakikatnya sedang melipat gandakan harta anda 10 kali lipat dari sebelumnya. Jadi anda akan dapat isi 22 juta setengah. Bentuknya bisa macam-macam. Sekarang Allah tawarkan, saya akan berikan kepada kamu, kata Allah, peningkatan dari usahamu dengan cara yang tidak terlampau susah. Kamu tidak perlu kerja ini lagi, itu lagi dan sebagainya. Tapi kamu tinggal mengimbangi saja kamu kerja, kamu amalkan juga yang ini. Apa amalan itu? Surah ke-14 ayat 7. Tadi koran surah ke-9 ayat 100 berapa tadi? 3, koran surah ke-9 ayat berapa tadi? 60. Yang bonusnya jangan lupa, masih di dalam kotak. Koran surah ke-2 ayat 261 sampai? Pinter. Oke, Alhamdulillah. Kotaknya. Wajib dihapal. Maksud saya di akhir pasti ada yang foto, saat foto itu kalimat ini harus muncul. Jangan di captur, jangan di crop. Jangan di crop. Fokus. Nah sekarang, rizkinya sudah ada. Bagaimana Anda mendapatkan akselerasi dari peningkatan? Ya, baik sifatnya kuantitasnya, ataupun juga nilainya. Terus, 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 terus. Ya, maka rumusnya, kalau sudah dapat dari usaha itu. Tadi kan usaha kan? Ada usaha yang kedua. Masih ingat teman-teman? Yang punya rizki siapa? Sekarang Allah tawarkan. Saya akan berikan kepada kamu, kata Allah, peningkatan dari usahamu dengan cara yang tidak terlampau susah. Kamu nggak perlu kerja ini lagi, itu lagi, dan sebagainya. Tapi kamu tinggal mengimbangi saja kamu kerja. Kamu amalkan juga yang ini. Apa amalan itu? Syukur. Perhatikan langsung. Langsung-langsung redaksinya dari Allah. Saya tidak akan menambah, mengurangi. La'i syakertum la'azidannakum. Ingat, la'i syakertum. Kalau kamu bersyukur kepada saya, la'azidannakum. Saya akan tambah. Bagi itu. Lihat, ya? Tambah di sini, bukan menambah nominal. Ya, karena nominal itu akan tetap. Saya kalau antum 100 miliar, 100 miliar saja. Yang ditambahkan itu ada dua. Pertama, penambahan percepatan dan kemudahan dalam mendapatinya. Lebih mudah dari sebelumnya. Yang kedua, penambahan keberkahan di dalamnya. Berkah. Berkah itu manfaatnya lebih banyak. Yang tadinya 50 ribu jadi cepat habis, sekarang itu banyak manfaatnya. Kepakai gitu. Kalau dulu itu semua ingin dibeli, dapat 5 juta juga, semua ingin dibeli baju, dibeli grand. Ya, ini dibeli, lihat orang beli ini, pengen beli itu. Tapi setelah hantum kerjakan ini, itu asasnya asas manfaat. Kepakai enggak? Manfaat enggak? Kalau manfaat, itu saya dapatkan. Kalau tidak, mungkin hak orang lain yang Allah titipkan lewat saya. Bisa, ya? Nah, sekarang lihat. Bagaimana cara bersyukur itu? Cara bersyukur itu ada dua. Saya percepat, dan di sini kita berakhir. Saya cuma tinggal punya waktu 2 menit lagi. Maka saya percepat kalimat saya. Satu, cara bersyukur itu, satu, keluarkan dari harta itu bagian zakatnya. Kalau sudah memenuhi unsur zakatnya. Keluarkan dari bagian harta yang didapatkan. Kalau antum bekerja, dapat gaji, dapat macam-macam. Masuk nisabnya, muncul haulnya, kaedah pertama, keluarkan. Udah. Keluarkan. Udah usah mikir, udah usah macam-macam. Udah. 2,5% keluarkan. Itu 2,5% itu paling minimal. Kalau mau 5%, keluarkan. Ingat rumusnya, kenapa disebut zakat? Di antara makna zakat itu adalah sesuatu yang berkembang. Nambah. Zakat itu ada sesuatu yang berkembang. Dalam bahasa Arab sekarang, investasi disebut dengan sesuatu yang diinvestasikan. Jadi ketika anda zakat, sebenarnya bukan mengurangi harta, menginvestasikan harta untuk ditambah. Minimal 10 kali lipat dari sebelumnya. 10 kali lipat. Jadi kalau anda misalnya keluar zakat, taruhlah misalnya 25 juta. Anda dapatkan. Terus 2,5% yang diambil dari situ. Berapa? 2,25. 2 juta, 2,5. Anda keluarkan itu. Maka anda pada hakikatnya sedang melipatgandakan harta anda 10 kali lipat dari sebelumnya. Jadi anda akan dapat dari sini 22 juta setengah. Bentuknya bisa macam-macam. Ingat, rizki itu kan bukan hanya uang. Tadi saya katakan. Bisa jadi proyek baru, datang nilainya segitu. Bisa jadi apa lagi? Bisa jadi dijaga kesehatan, nggak sakit selama sebulan. Biasanya cek lab ini, itu dan sebagainya. Ya kan? Kolesterol, macam-macam, habisnya segitu. Bulan itu nggak ada apa-apa. Saat anda berkata, Alhamdulillah nih, sekarang saya kelihatan sehat, gini-gini hasilnya positif. Padahal anda itu dihasilkan lewat zakat, lewat macam-macam. Misalnya nggak ada konflik, nggak ada masalah di hari itu, yang kalau diselesaikan nilainya 22 juta. Masa marah dengan istri macam-macam-macam. Mama, kenapa sih? Mama, gini-gini. Papa mau damai, S9 note. Beli S9 note, harga 15 juta. Tambah lagi 7 juta, laptopnya misalnya kan, dan sebagainya. Misal, habisnya segitu juga. Jadi dijaga oleh Allah, menambahkan, mendapatkan penambahan, bisa berupa langsung nilainya, nominalnya dapat proyek yang lain, atau dijaga untuk mendapatkan yang non-materi tadi. Paham? Maka, saya katakan kepada anda, kalau sudah ada kewajiban zakat, maka jangan berpikir menunda. Cepat berikan saat itu, maka seketika Allah akan dipatgandakan apa yang anda telah usahakan. Jelas? Jadi yang pertama, kalau sudah ada kewajiban zakat, cepat ambil. Bahkan, nah, ini saya mau ambil komitmen. Saya mau ambil komitmen. Siap mengikuti ini? Siap berkomitmen insya Allah? Bahkan Allah langsung meminta kepada yang punya otoritas, atau juga teman-teman di sampingnya, untuk saling mengingatkan. Bahkan kalau punya otoritas, langsung ambil. Saking inginnya Allah, harta orang itu terus bertambah. Maka turunlah Quran 9 ayat 103. Kalau dia lupa atau yang lain, ambil aja deh. Ambil aja. Ambil dari harta dia itu, kalau sudah mencapai nasabnya, disabnya sudah ada, haulnya sudah sampai, ambil. Apa tujuannya? Sadaqah. Perhatikan, zakat disebut dengan sadaqah. Sedangkan sadaqah tidak disebutkan dalam rumus bahasa, kecuali kullu ma'arufin sadaqah. Semua-semua yang baik-baik disebut dengan sadaqah. Kata Allah, saya ambil itu. Bukan ingin mengurangi kamu, tapi ingin membuat kebaikan untukmu. Apa kebaikannya ya Allah? Wat tuzaqihim. Tuzaqih dari kata zakat, yang punya arti dua tadi. Menyucikan jiwa. Please, yang kedua, menambah apa yang telah kamu dapatkan itu. Kamu itu jangan nanti kotor hati kamu, karena kelampu banyak ini, fokusnya ke situ. Banyak-banyak, tapi kamu tidak pakai. Maka saya biarkan kamu dengan mengeluarkan zakat itu, supaya bersih hatimu, punya nilai berbagi dan tidak terlalu bergantung kepada harta dunia yang kamu akan tinggalkan kelak. Dan yang paling dahsyat, kalau kamu kerjakan, saya tambah kemudian kualitasnya, saya tambah keberkahannya, bahkan saya permudah untuk mendapatkannya. Lihat seperti ini? Bonus yang ini. Nah, peningkatannya lebih dari yang pertama. 700 kali lipat. Ini minimal. Minimal. 700 kali lipat. Apa itu secara singkat? Infak. Infak. Sudah? Sudah? Sampai ke ayat 263, sampai ke kawdun ma'ruf, dan seterusnya. Lihat sini. Allah tawarkan setuah malahan, yang dengan ini bisa melipat ganda kan, sampai 700 kali. Ada yang sifatnya pahala, ada yang lain-lain dan sebagainya. Ya, sederhana. Kalau anda mau infak, matulilladzina yunfikuna malam, visabilillah. Baik, kalau anda mau infak, yang infak itu, bukan infak biasa, tapi infak digunakan untuk, visabilillah. Visabilillah. Ini bukan zakat ya. Kalau zakat jelas, sifatnya kewajiban. Zakat itu gak bisa nawar, harus keluar. Tapi infak tidak. Infak itu dibagi dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Infak di sini, bicara yang sunnah. Infak wajib itu infak, dari suami kepada istri dan keluarga. Infak. Itu infak. Singkatannya nafkah. Nafkah itu infak. Dari mana dalilnya Ustaz? Quran surah keempat, ayat 34. Suami punya kelebihan dibanding perempuan, diberikan kekuatan oleh Allah untuk berusaha mencari nafkah. Nafkah itu, bahasa kurannya infak. Diantum itu memberi infak pada keluarga wajib. Wajib. Gak apa-apa, ibu berdoa minta yang banyak, minta, 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 minta. Suami dimudahkan, itu janji Allah kok. Jangan minta sedikit, minta yang banyak. Minta yang banyak. Karena antum, teman-teman, mencari satu juta. Tapi ibu, menjadikan satu juta itu cukup untuk sebulan. Itu gak mudah. Maka berpartner di situ. Suami keluar, atau ibu yang berbisnis sekarang, dan sebagainya, bermohon kepada Allah minta kebaikan. Tapi spesial, untuk kepala keluarga, ketika dia mencari nafkah, itu Allah berikan nafkah untuk satu keluarganya. Kalau ibu yang punya hobi, bisnis, dan bukan pencari nafkah, itu yang diberikan cuma rezeki ibu aja di situ. Sepanjang dia bukan pencari nafkah. Tapi kalau pencari nafkah, itu semua rezeki keluarga diberikan di situ. Nah, saya tuliskan dulu supaya fokus ya. Infak. Infak ini, kalau Anda mau keluarkan di jalan Allah, maka ada lima golongan yang utama. Lima golongan. Lima golongan itu, ini masuk ke dalam kotak tadi yang wajib dihafalkan. Tahu hati. Quran surah kedua, ayat 215. Cepat, waktu saya tiga lima menit. Kalau Anda terlampau lambat, saya tidak akan bisa menyampaikan rumus cepat menghafalkan apa yang telah saya wajibkan. Jadi, fokus baik-baik. Lima golongan ini, Anda nanti lihat, Quran surah kedua, ayat 215. Kalau punya mau infak, rumus pertama, Anda mesti keluarkan yang terbaik. Yang terbaik, ingat. Yang terbaik. Kalau uang, sifatnya cari. Jangan yang sudah kucol, nggak enak dilihat, dan sebagainya. Cari yang paling bagus, yang ini, itu yang diberikan. Kalau makanan, seimbang. Kalau Anda beli, sama-sama anget. Jangan yang satu udah dingin, satu ini berikan pada orang. Tidak. Kalau pakaian, masih layak, bagus ini, berikan. Lihat baik-baik. Pada siapa itu disampaikan, lima golongan. Satu lilu walidain, orang tua. Orang tua, itu cepat sekali. Anda nggak usah tunggu, orang tua nelfon Anda. Karena sifat orang tua, nggak akan minta. Cuma kadang nanya kabar, apa kabar, gitu kan. Nah, cuma Anda harus paham, kondisi seperti itu. Sama seperti Anda, mama, mama, tahu makan ya nak ya. Lapar ya. Waktu kecil kan begitu. Anda pun mesti bisa baca, sinyal orang tua. Kalau ada telpon, nanya kabar, nggak usah ditunggu. Begitu Anda ada kelebihan, langsung berikan. Paham ya? Bahkan jadi wasilah nanti. Nanti lain waktu, kalau sudah waktu luas, saya berikan gambaran. Bahkan saat susah pun, saat macam-macam pun, itu ada rumus, nanti berikan infak pada orang tua. Maka ketika orang tua mengatakan, Ya Allah, berkah ya anak saya mudah ya, itu langsung mengguncang harus. Nanti saya tunjukkan hadis-hadis sahih dalam kajian spesifik nanti ketika kita masuk ke dalam babnya. Di riwayat Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabir Wufraat. Bagaimana perannya orang tua begitu penting bagi keberkahan dan pencarian usaha kita. Kemudian, Wal-Akrobin, kerabat terdekat. Kerabat terdekat. Kerabat terdekat itu sifatnya ada dua. Bisa kekeluargaan. Keluargaan. Anak paman, bibi, ponakan, macem-macem, dan sebagainya. Kemudian bisa juga tetangga kita nih, yang samping-samping. Akrobin. Yang paling dekat dengan kita. Mereka itu sangat menentukan. Kalau Antum gak perhatikan, berbahaya juga bagi kehidupan Antum. Antum sukses di kantor, tapi gak perhatikan sama tetangga. Begitu ada maling, macem-macem, malah didorong tuh. Sama tetangga. Biarin aja, abisin, abisin, abisin. Bukan. Memang gak pernah perhatian, makita-kita, bayarin aja gitu kan. Nah, itu kan yang report ya. Wal-Yatama. Nak yatim, tiga. Yatim. Yatim tuh cepat sekali. Tapi jangan berlebihan. Ya, nanti saya terakhir, saya tutuplah. Yatama. Wal-Yatama. Wal-Yatama. Orang miskin. Orang miskin. Wab-Yatama. Orang yang kesulitan di jalan. Ya. Orang yang kesulitan di jalan. Anak siapapun dia, sepanjang dia sedang kesulitan, sifat orang kesulitan itu, kalau dibantu, maka suara dia itu akan langsung memberikan jawaban kepada anda. Sudah sih? Baik, tahan sini. Tahan. Fokus, teman-teman. Termasuk Ibn Sabil di situ, nanti termasuk Ibn Sabil di situ, itu ada yang diartikan dengan orang-orang yang semacam belajar. Ya, kalau di luar itu banyak yang kayak ngasih beasiswa ke orang yang belajar, yang sebagainya. Ada yang pengajar, ada yang macam-macam. Itu cepat juga itu. Nah, mempraktekan kelima itu, pakai rumus yang ini yang tadi. yang 261, 263. Lihat ya, lakukan karena Allah, bukan karena yang lain. Paham ya? Dan melakukan karena Allah itu, diarahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lihat cara infaknya. Lihat cara infaknya. Bisa. Antom ingin ngasih, misalnya kan? Nih. Saya mau ngasih pakaian. Pakaian yang Allah sukai. Kasih baju koko, kasih sarung. Bisa. Misalnya, kalau dia mau sekolah, kasih perlengkapan sekolah. Berikan mushaf, berikan mukna, berikan macam-macam. Ya, untuk misalnya biaya sekolahnya, kalau bisa bergantung pada antum, sekolahkan ke tempat yang Allah sukai, dan sebagainya. Itu cepat sekali investasi. Dan pahalanya gak akan berkurang. Ngalir terus. Jadi kalau dia baca Qur'an, itu mendapat pahala, dan seterusnya. Dan itu sampaikan dengan cara yang bijak. Kalau sudah ngasih, saran saya, lupakan. Jangan diungkit-ungkit, lupakan. Makanya bahasa Qur'annya, kata-kata yang baik. Ya, dan maghfirah, permohonan ampun. Maaf. Ya, kalau gak bisa ngasih, minta maaf. Langsung kemudian lupakan. Jangan diungkit-ungkit, jangan macam-macam. Supaya tidak hilang pahalanya. Begitu sudah itu dilakukan, itu lebih bagus. Bahkan saat antum gak punya pun, berkata baik, lebih bagus daripada ngasih, tapi seringkali diungkit-ungkit, atau dengan kalimat yang tidak menyenangkan. Dikasih, gitu kan. Aduh, Mas, terima kasih. Sudah dibantu, gini-gini. Gak apa-apa. Itu kan risih cuma titipan dari Allah. Hak ibu juga, hak kita bersama. Ibu kan miskin. Misalnya, itu paling gak enak. Sudah, cukup. Saya tutup. Ini yang, saya mohon maaf ya, mungkin teman-teman yang lain punya kebiasaan. Saya tuh kalau ada ulama atau yang lain baik, saya contohkan dari sana. Tapi kalau gak ada, atau ada pengalaman kita yang baik, yang kira-kira tidak menghadirkan perasaan yang berlebihan, saya bagi. Mungkin itu bisa ikuti. Nah, saya cuma membiasakan, yang orang-orang dulu biasakan, guru-guru saya biasakan. Dan itu pengaruhnya sangat dahsyat. Kalau antum mau lebih cepat lagi, biasakan begini. Menerima pendapatan dari manapun, walaupun bukan gaji atau apapun, cobalah antum, keluarkan dari situ, niatkan sebagai sodaka. Saya ulang ya. Menerima berapa peser pun, dari manapun pendapatan, coba antum keluarkan sebagai sodaka. Bisa. 2,5 persen, 5 persen. Keluarkan aja. Bagi siapa, 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 siapa. Demi Allah, saya katakan, begitu antum kerjakan untuk karna Allah, maka Allah akan merawat Anda dan menjadikan dunia kecil bagi Anda. Apapun yang Anda butuhkan, ada, ada, ada. Dan kecil sekali. Dan Anda sudah melihat, gak ada nilainya itu. Dunia itu. Jadikan kebiasaan itu. Kalau ada pakaian, sudah Anda pakai, datang lagi yang baru, ini yang lama, kasih aja. Yang layak dipakai, dan sebagainya. Seperti itu, biasakan, biasakan. Begitu Anda biasakan, nanti Allah jadikan kecil dunia bagi pandangan Anda. Kadang ini, udah, 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 udah. Paham ya? Itu kalau antum mau ikuti, silahkan. Atau kalau mau bertahan di yang pokok, silahkan. Saya sudah katakan, saya tidak akan menambah waktu lagi, karena sudah jam 10. Pas, 12 minit, ada apa yang saya minta. Dan saya tutup dengan kalimat, kalau ingin dimudahkan menghafal ayat-ayat yang disampaikan, maka caranya cuma dua. Satu, yakinkan antum bisa menghafalkannya. Yakin, jangan ragu. Bisa, bisa, bisa. Yang kedua, anggap mudah. Anggap mudah. Pokoknya kalau sedang ada merasa susah, mudah. 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 Bisa insya Allah. Ya, siap? Sudah. Ya. Mudah atau susah? Sudah. Yakin? Yakin. Berapa ayat tadi? Sudah. Sedikit. Itu. Banyak itu jadi susah. Saya ulang, jangan pulang. Jangan pulang. Jangan pulang. Mudah atau susah? Sudah. Mudah atau susah? Mudah. Yakin? Yakin. Berapa ayat? Luar biasa. Alhamdulillah. Baik, teman-teman. Saya kira cukup hari ini. Ini kita pembuka. Jangan khawatir sekali lagi. Anda yang tertinggal. Sudah saya siapkan. Ini ada tiga lembar. Insya Allah yang jadi panduan kita. Bahkan jadi buku insya Allah. Kapan diberikan ini? Luar biasa. Baik. Baik. Subhanallah. Wa bihamdika. Asyiru'ala ilaihi. Al-antastafiru. Wa atubu'alaik. Wa khiru da'wan. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Wa'afu minkum. Pintu masjid ini hanya ada tiga. Satu. Dua. Tiga. Dan pekan depan, pintu itu hanya dibuka dengan ayat-ayat Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati